Intro Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya di channel TheFelicDM guys ya Nah, oke guys, video kita kali ini gue bakal bahas satu hal yang cukup menarik banget ya guys ya Dimana kali ini gue bakal ngasih kalian gameplay coy Nah, gameplay Skybreak Ram itu yang di zona 2 Dan setelah gue mainkan, ya disini memang agak cukup beda banget ya rasanya Karena kenapa? Karena untuk sekarang ya hadiah rewardnya itu dikurangi coy BTW Dari yang kemarin 100 ribu perlunya biar dapet full max Sekalang cuma 80 ribu ya guys ya Ya jadi lebih dikit-dikit Jadi untuk sekarang kita bisa setidaknya ya clear sampai floor 8 ini cukup banget coy Ya untuk sekarang sih Karena disini untuk tower yang sekarang diurut gue agak easy Cuman di zona 2 ini ya agak ribetan dikit ya guys ya Nah, jadi disini kita bakal bikin gameplaynya pastinya Tapi yang susah-susahnya aja Nah, jadi untuk yang susahnya itu ada di floor 8 sama 9 nih Ini yang paling susah coy Karena lawannya ada karakter yang diurut gue ngeselin banget Dan kita harus lawan itu coy Nah, disini gue langsung aja dah masuk ke gameplaynya aja Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue sense upload Dan hati gue pasti semakin tenang guys ya Oke, kali ini kita bakal bikin 2 video Yaitu video yang di zona 1 strip 8 Eh, bukan ya Yang ini coy Nah, yang ini Yang di zona 2 strip 8 sama 2 strip 9 Tapi gue bikinnya dulu yang 2 strip 8 ya guys ya Nah, langsung aja coy Kita masuk ke dalam gameplaynya BTW Nah, untuk tim sendiri kita akan menggunakan tim seperti ini guys ya Kita akan menggunakan tim yang kita punya Tim seadanya pastinya Oh ya, disini gue sangat menyarankan kalian Dan merekomendasikan kalian menggunakan Ini ya guys ya Si Kartila Yang seadovis Karena kenapa? Karena lawan kita ini ada boss Oh, bukan boss Tapi kroco yang bisa ngeroket launcher Dan itu tebal banget karakternya Nah Jadi Untuk bisa ngalahin itu Kita perlu dia ini Karena dia ini bisa ada nahan damage Kemudian Kalau ditambahin healer juga pastinya enak banget Kalau healernya gue saranin sih Healer yang tipe AOE ya guys ya Tipenya AOE Itu paling enak banget Pokoknya tipe AOE lah intinya untuk healernya Dan DPSnya itu serah kalian Kalau kalian punya Tiger Silahkan pake Tiger Tapi karena gue gak ada Tiger Jadi gue pakenya Secret Sider sama si Pure Lobsong lah Seperti biasa lah intinya Oke Langsung aja kita masuk ke dalam gameplaynya Pertama untuk 2-8F Langsung aja let's go coy Masuk ke dalam gameplay ya guys ya Jadi ini dia gameplay yang pertama ya guys ya Oke jadi disini Ya Sebenernya sih kita main auto ini agak susah banget sih Jadi karena kita sulit pake Tim ini dengan auto Jadi kita main seperti biasa aja Oke pertama kita matiin dulu nih yang Ini matiin dulu Nah Kemudian kita matiin yang ini Sebenernya sih untuk roco yang di awal ini Yang manapun kalian matiin gak masalah guys ya Yang manapun kalian matiin juga gak masalah Asalkan yang penting mati coy Oke Kita kasih penambahan Damage lah intinya Oke kita matiin dulu yang ini Nah yang itu kita matiin dulu Ini agak rada-rada ngelak juga ya Oke Oke itu udah mau mati tuh Oke ini kita Hmm Pam Mati di satu Tinggal satu lagi Oke Nah Sip Ting Oke Cuman Hmm Aduh efeknya gak masuk Waduh Ini tebel banget ya Tapi Wajar sih Karena yang Pake Apa ya Pake Gear legend Cuma Kursider doang disini coy Oke Udah guys ya Kita masuk ke floor yang kedua nih Ya oke guys Masuk ke floor yang kedua Oke disini Inilah kenapa ya guys ya Gue sangat menjalankan Dan merekomendasikan kalian Menggunakan Si shadow fish disini guys ya Selain shadow fish Siapa lagi nih bang Yang bisa kita pake Hmm Gue gak tau Jujur ya guys ya Untuk disini Gue gak tau siapa lagi yang bisa kita pake Buat Selain pengganti Untuk shadow fish ya Karena Kita ngelawan dua ini loh Ini nih Kroco dua ini coy Ini Kroco dua ini Susah banget coy Yang tengah-tengah ini Karena Damagenya tipe Aoi Dan tuh sakit banget Dan Ya Pokoknya sih Intinya kita sabar banget sih Main disini Nah Mungkin pertama-tama Kita langsung aja Dulu Disini kita Kasih dulu ke Tanknya kayak gini Kita kasih efek Kemudian kita Setahun kayak gini coy Nah ini healingnya Jangan dipake dulu Please banget Jangan dipake Kita simpen dulu ya guys ya Karena kita pengen Tidaknya Kita punya healing cadangan coy Nah Nah Oke guys Itulah masalahnya guys ya Sekarang coy Kita harus ngelawan Karakter ini coy Yang susahnya bukan main coy Karena Selain tebal ya guys ya Ini karakter juga Apa ya gue bilang Damage nya sakit banget coy Itu karena tipe Aoe ya guys ya Itulah kenapa Gue sangat menyarankan Kalian menggunakan Yang namanya Shadowfish Shadowfish bisa digunakan Untuk mengurangi Damage yang Diterima kita Nah Jadi damage-damage Yang dihasilkan musuhnya Akan ke-convert ke dia Jadi lebih aman banget lah Hidup kita coy Pokoknya Gue sangat menyarankan banget ya Gue juga bingung guys Mau Jadi tukaran Siapa ini Mau diganti Sama si Shadowfish Kayaknya Gak ada yang bisa diganti Sama si Shadowfish nya Gitu coy Karena dia Ini yang paling Patternnya paling bagus Buat disini gitu guys ya Oke Ini efeknya masih ada Btw Jadi Ini gue masih aman ya Hidup coy Tapi dianya yang udah Mau sekarat coy Tapi gak masalah sih Menurut gue Nanti gue juga bisa Nge-heal sendiri Nanti kita kasih efek Healing juga pastinya Oke Ini kita healing Oke Sabar ya guys ya Jujur banget Ini susah banget coy Bukan susah sih Agak ribet coy Karena Harus ngelawan Ininya juga nih Ini nih masalahnya Yang tengah-tengah ini Yang jadi permasalahan kita Masalahnya itu Cuma yang di tengah Tengah aja tuh Masalahnya satu Eh dua Dua masalah coy Tengah Oke Nah ini kita ada gini Sekarang kita jadi aman banget lah Intinya Oke Itu damage-nya jadi Krecok-krecok ya Aduh Nah Itu juga coy Permasalahannya guys ya Dia ada Ini coy Apa namanya itu Dia juga ada Shield reda putih Jadi lama Ini kalau kalian Tunggu gameplay-nya lama Sorry banget coy Karena emang gini coy Gue aja nesainnya Berapa trend ya tadi Tadi nesainnya tuh Kalau gak salah Sekitar Berapa turn ya Lupa gue pokoknya Sekitar Sisa 30 turn coy Buat ngematikan ini Dua biji coy Susah banget Tapi kalau kalian punya tiger sih Ya Easy lah Kalau kalian punya tiger coy Kalau kalian udah punya tiger sih Aman-aman baik coy Main disini Tapi kalau kalian Bagi yang belum punya Kalian udah sabar banget coy Tapi walaupun kalian bawa tiger Ingat bawa shadow fish ya Shadow fish ini Patternnya bagus banget disini Karena buat Ngereduce damage itu Bagus banget Dia coy Nah Oke sekarang Kita kasih ke Gini kita ya Healer kita Healer kita BCW Itu yang paling bahaya guys ya Karena kalau healer kita mati Ya kita Bakal lebih berabe Oke Disini alasan gue pake Ini ya Pure Love Ini disini guys Kalau gue pake Damage dealer Sebiji single Itu bakal lebih lama coy Makanya gue pake Damage dealer Yang tipenya ngeburst terus coy Kayak si ini Siapa si Pure Love Pure Love nya tipenya ngeburst terus ya guys ya Cuman walaupun Damagenya kecil Tapi ngeburst terus Karena dia nge counter terus ya guys ya Ya walaupun kadang-kadang Ketikalnya gak masuk Itu sih jeleknya coy Ketikal gak masuk Itu jelek banget coy Tapi overall Damage dealer lumayan banget lah Buat Cicil-cicil bossnya Eh bukan boss ya Tapi Krocoknya Krocok sialan ini coy Oke Oke Nah ini mati yang samping ya Oke aman lah Ini kita kasih tank kita Nah tinggal saya dua ini coy Ini 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 yang paling nyebelin coy Boom Tuh Dia ngeboom terus coy Hmm Lagi Tuh Itu gak hilang-hilang coy Darah gininya Apa ya Lupa gue namanya Itu shieldnya gak hilang-hilang coy Susah banget ngilangin shieldnya Keluar terus tuh shieldnya Setiap dia nge-skill ya Oke 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 Aduh Gak kritikal lagi Mantap Gue paling gak Gak senengnya itu Kritikalnya gak masuk-masuk Karena Susah ya guys ya Masukin kritikal Kalau ada darah putih coy Ada darah putih lagi Aduh Itu udah masukin kritikal Udah paling susah banget coy Kaduh kan Kritikalnya gak masuk-masuk coy Busah banget Inilah kenapa ya guys ya Ini turnnya lama banget coy Oke Nice Kritikalnya masuk tuh Dan dia healing Apa ya Darah putihnya juga Gak keluar lagi Ini kita kasih healing ya Aduh Nah mati Nah satu Tinggal satu lagi nih Nah tinggal satu lagi guys Aman yuh String Ini kita healing Nah ini kita pukul Hmm Nah Udah guys ya Clear coy Oke Jadi Gameplaynya sih kayak gitu aja guys Jujur Kalian tuh Masalahnya Kalau bawa Apa ya DPS DPS tebel Yang jadi permasalahnya disana coy DPS tebel Eh DPS tipis Itu Kalau kalian bawa disana Kalian harus bawa Gini coy minimal bawa pure love Atau enggak ya bawa Shadow fish Apalagi kalau kalian punya Shadow fishnya Udah punya reliknya Itu paling enak banget Karena Ya Lawannya Damagenya Ao eh terus Kalau kalian bawa tipis-tipis Itu bakal Susah banget Susah banget coy Susah Susah banget coy Intinya kayak gitu coy Nah Jadi Ya gameplaynya kayak gitu aja guys ya Jadi kalau kalian masih tertanya Silahkan di kolom komentar coy Nanti untuk masalah patternnya Jujur Pattern disini Sekarang Kelihatnya Shadow fish ini lagi naik banget ya Buat di tower Karena Buat tim-tim AOE Itu udah enak banget coy Sama pure love pastinya Oke Jadi itu aja guys ya Mungkin gameplaynya Jadi Kalau kalian masih Ingin bertanya pastinya Tadi gue bilang Silahkan di kolom komentar aja Jadi Thank you banget di nonton ya guys ya Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya Oke guys See you next video guys Goodbye Dadah coy Sub indo by broth3rmax